Musik Warga desa Tanjung Kubah awalnya merasa senang ketika diberi bantuan beras 10 kg dari kantor desa, apalagi dalam suasana pandemi COVID-19. Namun, kesenangan warga Sirna ketika beras dimasak oleh warga, nasinya berbau busuk dan berwarna kuning. Warga desa yang rata-rata ibu rumah tangga menggeruduk kantor balai desa Tanjung Kubah untuk mengembalikan dan menolak beras yang tidak layak konsumsi. Salah seorang warga, Robin Tampu Bolon, warga merasa kecewa beras hibah yang diberikan tidak layak untuk dikonsumsi ketika dimasak nasinya berwarna kuning dan berbau busuk. Seorang ibu rumah tangga, Warsini mengatakan, ada 30 orang warga yang belum mengembalikan dan ratusan lagi belum mengambil jatah beras karena bau busuk dan nasinya keras. Camat Kecamatan Air Putih, Haidir Lubis, mengatakan, Pemerintah desa dan kecamatan siap membantu warga yang keberatan menerima beras hibah. Dari Dinas Sosial Kabupaten Batubara, beras yang tidak layak konsumsi segera dikembalikan kepada Dinas Sosial. Nah, kalau dilihat berasnya memang seperti biasa, tetapi begitu kita masak, dia bau, Pak. Jadi saya mohon kepada aparatur pemerintahan Kabupaten Batubara, terkhusus di sini ada hadu Pak Camat, mohon maaf Pak Camat, saya menguapkan masyarakat Pak Camat, Pak Kades juga. Jadi saya mohonlah Pak, kami ini masyarakat biasa Pak, janganlah kami diberikan yang tidak layak konsumsi kayak begini. Konsumsi makan, nggak layak dimakan, nggak layak dikonsumsi. Dia bau Pak, dimasak pun keras sekali. Saya yang udah masak, cucu saya aja nggak mau makannya sampai satu hari semalam. Oke, kami menerima laporan dari masyarakat, beberapa dari masyarakat perwakilan dari Tanjokobah, mengenai beras yang tidak layak makan dan berbau menurut masyarakat. Jadi kami selaku pihak kecamatan dan pihak desa, itu kan kami mendapat beras dari hibah, dari dinas sosial. Jadi memang kami mendapatkan itu beras dari dinas sosial. Kalau memang ternyata itu beras tidak layak makan dan tidak untuk dikonsumsi, jadi kami akan meminta kembalikan berasnya, kami akan kembalikan ke dinas sosial. Dari Batubara, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.